Oke para penonton, jadi hari ini kita akan melihat ya mengenai truk dari Shell Jadi ini adalah daikas truk dari Shell yang untuk bagian kendaraan terbesar dari seri Ferrari Oke kalau ini bisa dilihat, ini dia panjangnya, panjang daikasnya ya itu 34 cm Jadi ini kendaraannya cukup panjang, ya gimana kalau mobil-mobil kecil lainnya itu sekitar 10,5 cm Nah saya disini saya hanya mengambil dua yaitu mobil keluarganya Ferrari ya di tahun 2019 ini Yaitu Portovino, ya ini ada di review sebelumnya, bisa dilihat di video review saya sebelumnya Yang satu mobil truk, dimana mobil truk ini saya incar karena ini paling ideal untuk dijadikan mainan anak-anak Nah ini dia cukup besar, ya cukup puas untuk dipegang, cukup puas untuk dimainkan Ya ini bisa lihat ya ini seri-serinya Dimana yang Portovino ini ya mode terbarunya ya Lalu dia ada beberapa, ya ini tipe FXXK Ya ini versi mobil balapnya, ya ini juga versi paling futuristik, ya kalau ini F1, F1 biasa ya Nah ini adalah shell truck hauler, ya yang nanti akan kita bongkar Oke ini limited edition Oke jumlahnya sedikit sekali, ya dibandingkan jumlah-jumlah yang lainnya Ya karena itu saya incar Oke, mari kita buka ya Oke, radusnya cukup tebal Ya, sama yang lain yang kecil-kecil juga dia Radusnya tebal juga Ya, tebal Ya Ya Sejujurnya ini dia perbandingnya 1 banding 43 Ya mobil kecilnya pun sama ya 1 banding 43 Nah disini Dia Enaknya Dia menggunakan Klip Klip diputar ya, jadi ada pinnya Yang bisa nanti diputar Kalau mobil kecilnya dia menggunakan skrup Jadi kalau kita membuka dia harus pakai skrup Ya bisa lihat disini Ya Jadi agak sedikit merepotkan ketika mau dilepas dari kotaknya Ini udah jangan jangan pakai wrap Ya Sorry ini band Ya Band ini bisa diakali ya untuk dibuka Ini kita akali sedikit Untuk dibuka Ini Ini semuanya jadi pelahannya plastik Ya Full plastik Ya itu maksud indelanya Rodanya Jadi karet Ya Nah Oke rodanya hidup Bisa berputar Bisa diputar Bisa diputar Bisa diputar Bisa bergerak juga Kiri kanan Ya Ya Belakang Ini juga bisa diputar Karena Sedang diikut Ya saya males Bukanya Ini ada Selatip Ya Masih Selatip Bukanya Dari atas Ya Dari atas Membuka Kedepan Kedepannya Kedepannya Mari kita coba Buka Setiap listnya Buka setiap listnya Nah Kita coba Ya itu Seorang anak saya Dia sedang Dia sedang males tidur Mau ditidurkan Ini ada selingan Nah Ini bukan dari samping Oke Oke Ini dia Di sini Kiri kanannya Ini Menggunakan Coak 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 Untuk Ini Masukkan ke lubang Sisi Nah Inilah penampakan di dalamnya Ini troknya Sekarang Ya Gimana Disini sudah ada Untuk pit stop Nah Ini Nebara yang mau satu mobil Buat mobil Oke Di sini Ini untuk mengangkat Untuk misalnya mau direparasi bawahnya Nah Ini mobilnya yang naik ke atas Ini belakang belakangnya juga bisa dibuka nih Kita lepaskan Belakangnya bisa dibuka Untuk naik mobil Ini ceritanya seperti itu ya Jadi ini Bisa nanti mobilnya naik ke atas Nanti di sini Ini diangkat Oke Ini karena di bawahnya masih ada pengganjal Jadi dia masih bisa mengganggu Bebas Yang diangkat Nah Untuk diperiksa bagian bawahnya Jadi Jadi mereka bener-bener Membuatnya itu Sama persis ya Miniaturnya yang dibuat sama persis sekali Oke Ini Ini Bawah pun seperti bisa dilepas Ini Atau emang Goyang-goyang Oke Ini Oke Seperti itu Penampilannya Cukup unik ya Ya Ini cukup unik dibuat Karena miniaturnya ini Ini Dibuat sama Mendekati lah ya Bukan sama persis Tapi mendekati Ini 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 Aslinya Ini Masuk Di samping ini ada Nomor Vpower Yang di samping si satunya Nomor Vpower Ini Menggunakan stiker biasa Dan ini Harganya Paling mahal Ketika mau ditembus Yaitu 250 ribu Dan yang lain Paling hanya 120 Ya Kalau kita Ini harus khusus Vpower Nah Kalau pakai yang super Itu Tidak bisa Dan mobil yang kecil Yang lain Bisa menggunakan V super Oke Ini dia Bikin dulu Video review kali ini Nah Oke Ya 3 1.5 mobil Yang panjang Oke Nantikan terus ya Video-video Saya yang selanjutnya Sampai jumpa Tidak 8 Tel Para